Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan beberapa tipe dari cara mengerjakan soal-soal hidrolisis ya, ada dua tipe yang akan saya berikan, tipe yang pertama itu jika dia diketahui garam kalau yang dia diketahui langsung garamnya, maka 4 langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama menentukan molaritas garam kemudian menentukan sifat garamnya yang ketiga cari H positif atau haminnya baru yang keempat tentukan pHnya, nah misalnya, ada soal seperti ini sebanyak 5,3 gram NH4Cl dilarutkan dalam air, sampai volumenya 500 mili, jika KBNH4OH itu 1x14-5 berapa pH larutan diketahui airnya NH14 H1, CLnya 35, yang pertama kita lakukan adalah menentukan molaritas garam, tapi sebelumnya kita cari dulu MRnya nah, MR dari NH4Cl itu adalah senyawanya terdiri dari N, H, dan CL Nnya 1, Hnya 4, CLnya 1 dikali ARnya 14 ARnya 1, ARnya CL 35,5 sehingga diperoleh MRnya 35,5 langkah selanjutnya yang langkah pertama adalah menentukan molaritas molaritas, karena diketahui masa dan volume kemudian MR maka kita pakai MT per MRT dikali 1000 per volume masukkan angkanya coret-coret-coret sehingga diperoleh 2 x 10 pakat min 1 kemudian kita buat reaksi ionisasinya bahwa NH4Cl itu ketika dia diionisasi menjadi NH4 plus dan CL min sehingga NH4 ini ketika dia direasikan dengan H2O dia akan membentuk H plus OH min sehingga ketika H plus maka dia beriasinya dengan OH min sehingga dia menghasilkan NH4OH dan H plus maka dia akan mencirikan bahwa dia bersifat asam setelah itu kita cari H plus itu sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam kali valensi masukkan KW itu selalu diketahui 10 pangkat min 10 kalau KB nya itu karena diketahui di soal 10 pangkat min 5 maka disini kita tulis 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi garam yang kita cari tadi 2 x 10 pangkat min 1 dikali 1 sehingga diperoleh 2 x 10 pangkat min 10 maka tidak diperoleh H positifnya 1,4 x 10 pangkat min 5 molar sehingga PH itu rumusnya min log H plus sehingga min log 1,4 x 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5 min log 1,4 kemudian tipe yang kedua itu adalah diketahui senyawa asam dan basanya nah ada 4 langkah yang perlu kita lakukan juga yang pertama cari mol asam dan mol basanya kemudian buat reaksinya menjadi reaksi setara kemudian yang ketiga cari MBS mula-mula bereaksi sisa yang keempat cari konsentrasi garam nanti konsentrasi garamnya pakai rumus yang mol garam dibagi volume campuran jadi volumenya asam ditambah dengan volumenya basah baru yang kelima cari OH main atau H positifnya tergantung dari sifatnya yang terakhir adalah cari PH nya contohnya misalnya ini sebanyak 100 ml larutan KOH 0,2 molar dicampurkan ke dalam 100 ml CH3 COOH 0,1 molar KA 1 x 10 5 kemudian disuruh menentukan campurannya PH nya maka langkah pertama cari mol KOH karena diketahuinya volume dan molaritas maka kita pakainya molaritas dikali volume maka ketemunya 20 ml mol molnya CH3 COOH juga sama 20 ml mol ini dia merupakan syarat dari hidrolisis bahwa mol asam itu sama dengan mol basahnya gitu ya kemudian direaksikan reaksinya itu adalah KOH ditambah CH3 COOH itu menjadi CH3 COK plus H2O masukkan 20 ml 20 ml maka karena dia sama maka dia harus habis maka 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml dikiri itu tandanya negatif kalau di kanan tandanya positif kemudian cari konsentrasi garam konsentrasi garam diperoleh dari ini 20 ml kita masukkan kemudian 100 ditambah 100 itu kan sama dengan 200 maka 200 ini masuk ke sini sehingga diperoleh 1 x 10 pangkat min 1 molar nah karena dia bersifat basah taunya basah karena CH3 COH dan KOH asam lemah basah kuat maka sifatnya basah maka dia OH min akar KW per KA dikali konsentrasi kali valensi KW 10 pangkat min 14 KA 10 pangkat min 5 kemudian konsentrasi garam ini 1 x 10 pangkat min 10 maka diperoleh 10 pangkat min 5 maka POH dulu kita cari min OH min log OH min sama dengan min log 1 x 10 pangkat min 5 sama dengan 5 sehingga PH sama dengan 14 min POH atau 14 dikurangi 5 ketemunya 9 sekian ya dua tipe yang saya berikan selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh